Matius 28 ayat 19 adalah salah satu ayat yang sering sekali diselewengkan, disalahgunakan untuk mengklaim bahwa Trinitas adalah konsep yang alkitabia. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Apakah ayat ini sedang mengatakan konsep ketuhanan? Atau malah kita yang salah mengerti dan memutarbalikan fakta tentang maksud dari ayat ini yang sebenarnya? Matius 28 ayat 19, pergilah, go ye therefore, pergi, dan ajar semua bangsa. Dan baptisan mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Oke, mari kita lihat kapan peristiwa ini terjadi. Kapan Yeshua menyampaikan pesan ini. Ini adalah setelah dia dibangkit dari kubur. Dan Yeshua tidak lama bersama dengan murid-muridnya di dunia ini setelah dia bangkit, hanya 40 hari. 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan ini adalah percakapan yang dia ucapkan sebelum dia naik ke surga. Dan di sisa waktu yang singkat, yaitu 40 hari, bersama dengan murid-murid. Dia memberikan perintah ini. Dan 10 hari kemudian adalah Pentecostal. Hari ke-50 setelah Yeshua bangkit. Dan mereka mulai mengajar dan membaptisan. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan pergi ke bangsa-bangsa lain. Artinya, murid-murid seharusnya sangat ingat dan paham betul. Apa perintah dari Yeshua di dalam Matius 28 ayat 19 ini. Tetapi, kita coba kita lihat sama-sama praktek baptisan dari murid-murid dan rasul-rasul. Di hari Pentecostal, di kisah pasal 2. Di hari di mana mereka mengabarkan Injil, mereka diberikan kuasa oleh Ruah Hakodes, Ruah Kudus pada hari itu. Mereka berkotbah, banyak yang bertobat dan banyak yang dibaptisikan. Dan dibaptiskan dengan nama siapa? Mari kita lihat di dalam kisah 2.38. Dan Kevas atau Petrus, Peter, berkata pada mereka, orang-orang yang dia kotbai. Repent, bertobatlah. Dan dibaptiskanlah kamu, setiap orang, di dalam nama Yeshua, Sang Mesias. Jadi, perintah dari Petrus adalah untuk dibaptiskan dalam nama Yeshua, di dalam nama Yesus. Untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Ruah Kudus. Ruah Hakodes. Jadi, murid-murid, waktu Pentecostal, belum lama sejak perintah Matius 28 itu disampaikan, apa yang murid-murid Yeshua lakukan? Mereka tidak membaptiskan dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus, tapi memberikan pesan, pekabaran, perintah, dan mereka membaptiskan dalam nama Yeshua saja. Dalam nama Yesus saja. Tidak dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Apakah murid-murid ini pelupa? Apakah murid-murid ini tidak mengerti maksud dari perlihatan gurunya? Atau, ada apa gerangan? Apakah mereka memberontak dengan perintah dari gurunya sendiri, yaitu Yeshua? Karena, mereka tidak melakukan sesuai dengan perintah yang ada di Matius 28 dan 19. Bagaimana ini bisa terjadi? Saksi kedua, di dalam kisah 8 dan 16, Ini ketika Filipus berkunjung ke Samaria dan mengunjungi orang-orang di sana. Dan dia kaget karena tidak ada Ruah Hakodes yang di antara mereka. Mereka belum terima karunia Ruh Kudus. Tetapi, mereka sudah dibaptis di dalam nama Yeshua. Mereka sudah dibaptis di dalam nama Yeshua, tapi mereka belum diberikan karunia Ruh Kudus. Ini menarik sekali ya. Tapi, poin yang mau ditekankan adalah mereka dibaptis di dalam nama Yeshua saja. Tidak dalam nama Bapak, Anak, dan Ruh Kudus. Lukas 8 ayat 37, ini adalah cerita Filipus yang sedang berbincang-bincang dengan salah satu sida-sida Ethiopia dalam perjalanan. Dan dia kabarkan Injil pada sida-sida Ethiopia ini. Lalu, Filipus bertanya, berkata, Lalu, sida-sida Ethiopia ini bertanya pada Filipus, Boleh nggak saya dibaptis? Lalu Filipus jawab, Jika kamu percaya dengan seluruh hatimu, Kamu bisa dibaptis. Bukan karena disuruh-suruh dipaksa-paksa. Tidak ada paksaan. Tidak ada desakan untuk orangmu dibaptis. Itu adalah murni. Karena kita percaya dengan seluruh hati kita terhadap Injil pekabaran itu yang sudah disampaikan. Kita terima, kita percaya seutuhnya. Kamu bisa dibaptis. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, Tidak setengah percaya atau karena mau nikah saja baru dibaptis, Itu tidak boleh, harusnya ya. Itu harusnya tidak boleh. Tapi kalau ini betul-betul karena conviction, Karena kita betul-betul disadarkan, diyakinkan oleh Injil tersebut, Oleh jamahan Ruah Hakodes, Ruah Kudus, Kita bisa dibaptis kalau kita percaya dengan seluruh hati kita. Dan dia menjawab dan berkata, Saya percaya bahwa Yeshua Mesias adalah anak Yahova. Dan pengakuan dari sida-sida Ethiopian ini adalah, Dia percaya Yeshua, Sang Mesias adalah anak Yahova. Dan oleh karena itu dia dibaptiskan. Dan apa yang membuat suatu pengertian, Yang membuat seorang dibaptiskan berdasarkan ayat ini adalah, Bahwa Yeshua kita percaya sebagai anak Yahova. Bukan God the Son. Bukan Allah anak. Dan dia memberitakan kereta kuda itu untuk berdiam, berhenti. Dan mereka pergi ke air, Dan Philip dan sida-sida Ethiopian ini, Dan dia membaptiskannya. Kisah 19 ayat 4, Sampai 6, dikatakan seperti ini. Maka berkatalah Paulus, Sesungguhnya Yohanes, Yohanes membaptis, Membaptiskan dengan baptisan pertobatan. Berkata pada orang-orang, Agar mereka harus percaya kepada dia, Yang akan datang setelah Yohanes. Setelah dia. Dia ini adalah Yeshua. Ini Yeshua. Yang akan datang setelah Yohanes. Yohanes. Yang adalah Messiah Yeshua. Dan waktu mereka mendengar ini, Mereka dibaptis, Di dalam nama Yeshua. Jadi mereka dibaptis dalam nama Yeshua. Dan ketika Paulus meletakkan tangannya kepada mereka, Roh kudus datang kepada mereka. Dan mereka berbicara dalam bahasa lidah, Bahasa roh yang kita kenal. Dan bernubuat. Jadi, Mereka dibaptis dalam nama Yeshua. Dan setelah itu, Paulus letakkan tangan, Dan mereka tumpangkan tangan, Dan mereka menerima Ruah Hakodes. Ini adalah praktik yang Alkitabia yang Paulus, Murid-murid, Rasul-rasul lain Lakukan. Lalu Paulus juga Katakan di dalam Roma 6 ayat 3, Tidak tahu kah kamu Bahwa sebagai Mana banyak kita Yang dibaptiskan dalam Yeshua, Sang Mesias, Kita dibaptiskan dalam kematiannya. Jadi inti dari baptisan Secara utuh adalah Kita mati bersama dengan Yeshua Dan hidup baru bersama dengan Yeshua Semuanya adalah tentang Yeshua Bapak tidak pernah mati Roh Kudus tidak pernah mati Menggantikan kita Yeshua yang mati Dan bangkit Dan itu adalah Secara konsep Itu adalah tentang Yeshua Dan Adalah bukan satu hal yang aneh Ketika Kita dibaptis dengan nama Yeshua saja Karena keselamatan Hanya dapat diperoleh melalui Yeshua Di dalam Suatu video yang kemarin Kita juga sempat bahas bahwa Hidupan itu ada di dalam anak Hidup kekal itu di dalam anak Jadi dan Untuk menerima hidup kekal itu Kita terima anak gitu Jadi sangatlah wajar Kita dibaptiskan dengan nama Yeshua saja Lantas bagaimana dengan Matis 28 dan 19 Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Tapi kita akan lihat Kesini dulu In my name Matis 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang bersuruh padaku Master, Master Lord, Lord Tuan, Tuan Yang akan Masuk ke dalam karya surga Tapi dia yang melakukan Kendak Bapak yang di surga Dan banyak yang akan Datang padaku Pada hari itu Berkata Master, Master Tuan, Tuan Bukankah kami Bernubuat Dalam nama Bapak anak Nara Kudus Tidak In thy name Dan bukankah Dalam Namamu Kami Mengusir Roro jahat Dan bukankah Dalam namamu Kami melakukan Wonderful works Pekerjaan yang Luar biasa Semua Yang mereka ucapkan Bukan dalam nama Bapak anak Nara Kudus Tapi Dan nama Yeshua Oh sorry Bukan berarti Adalah suatu kesalahan Membaptiskan Melakukan pekerjaan Dalam nama Yeshua Justru itu adalah Yang Alkitabia Karena itulah yang Disampaikan berkali-kali Dan tidak ada Practice Yang Yeshua mention Selain di Matius 28 ayat 19 Tentang Dalam nama Bapak Anak Nara Kudus Seluruh Kalau kita lihat Ayat-ayat yang Berikutnya Kita akan Lihat juga Semua adalah Tentang In my name Ini adalah Perintah Yeshua Sendiri Untuk Mengajar Dalam Namanya Dan melakukan Meminta Dalam namanya Yohanas 14 ayat 13 Apapun yang Kamu minta Dalam namaku Bukan dalam nama Bapak Anak Nara Kudus Itulah yang akan Aku lakukan Dan Bapak Agar Bapak Dapat dimuliakan Di dalam Anak 14 Kalau kamu Meminta Apapun Di dalam Namaku Aku akan Lakukan In Jesus name In Yeshua name Bukan Dalam nama Bapak Anak Nara Kudus Tapi Converter Penghibur Yaitu Roh 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 Hakodes Yang akan Dikirimkan Bapak Di dalam Namaku Dia akan Mengajar Kamu Segala Suatunya Dan akan Membuat Mengingatkan Kamu Akan Segala Suatunya Apapun yang Aku telah Ucapkan Padamu Dan Roh Hakodes Dikirimkan Melalui Nama Yahshua Jadi Kita Menerima Roh Kudus Roh Hakodes Hanya Melalui Nama Yahshua Bapak Kirim Melalui Nama Yahshua Hameshya Dialah Satu-satunya Pengantara Yang mana Kita bisa Punya Akses Kepada Bapak Dan Kita bisa Terima Kuasa Dari Bapak Yaitu Roh Hakodes Dan Adalah Sangat Masuk Akal Untuk Dibaptiskan Dalam Nama Yahshua Itu Adalah Konsep Yang Tidak Bisa Dipatahkan Jangan 15 Saksi Yang Lain You have not Chosen me But I have Chosen you Bukan Kamu Yang memilih Aku Tapi Aku Yang memilih Kamu And Ordain Menetapkan Kamu Agar Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buah Dan Agar Buahmu Tetap Banyak Remain That Mosever You shall Ask Of the Father In my Name Agar Apapun Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Dia Dapat Akan Memberikannya Padamu Dan Pada Loh 23 Dan 24 Dan Pada Hari Itu In That You shall Ask Me Nothing Kamu Tidak Minta Apapun Padaku Sesungguhnya Sesungguhnya Aku Berkata Padamu Apapun Yang Kamu Minta Pada Bapak Jadi Kita Berdoa Kita Meminta Kepada Bapak Dan Di dalam Nama Yahshua Karena Kita Tidak Bisa Punya Akses Kepada Bapak Tanpa Melalui Yahshua Doa 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 Kita Tidak Akan Bisa Didengar Tanpa Pengantaraan Yahshua Itulah Kenapa Di dalam Satu Timotis 2 5 Katakan Hanya Ada Satu Tuhan Yaitu Bapak Dan Satu Pengantara Antara Satu Tuhan Tersebut Dan Manusia Yaitu Yahshua Dengan Demikian Dan Selalu Meminta Dalam Namanya Dalam Nama Yahshua And At That Day You Shall Ask In My Name And I Say Not Unto You That I Will Pray The Father For You Semua Dalam Namanya Dan Bahkan Yahshua Sendiri Mengatakan Kita Akan Dianyaya Dan Mau Dibunuh Dibenci Semua Bangsa Karena My Name Say Karena Nama Yahshua Sendiri Dan Inilah Ber Segelintir Dari Begitu Banyak Saksi Tentang Berkali-kali Yahshua Mengajarkan Tentang Namanya 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 Seorang Dan Kalau kita Cocokkan Dengan Prinsip Keselamatan Kita Bisa Sampai Kepada Bapak Hanya Melalui Yahshua Kita Terima Ruah Kodes Juga Melalui Yahshua Karena Pengantaran Yahshua Karena Yahshua So Mari kita Lihat Matius 28 18-20 Lebih detail lagi Kalau kita Baca Keseluruhan Matius 28 Tidak ada Mention Tentang Tuhan Kata Tuhan Sedikit pun Tidak ada Di dalam Matius 28 Dan Kalau kita Baca Secara Teliti Di Matius 28 19 Fokusnya Bukan Mengajarkan Bahwa God Tuhan Itu adalah Terdiri dari Bapak Anak Nero Kudus Dia hanya Mengatakan Baptisan Dalam Nama Bapak Anak Nero Kudus Jadi Fokus dari Matius 28 19 Ini Bukan Tentang Konsep Ketuhanan Tapi Tentang Baptisan Dan Ayat ini Juga Tidak Memberikan Informasi Lain Dia hanya Mengatakan Mengungkapkan Bahwa Ya betul Ada Bapak Ada Anak Ada Roh Kudus Tetapi Tidak Menekankan Konsep Bahwa Tuhan Itu Terdiri Dari Bapak Anak Dan Roh Kudus Tidak Mari kita Lihat Lebih Teliti Lagi Matius 28 18 Dan Yahshua Datang Dan Berkata Pada Mereka Dan Mengatakan Ini All power Seluruh Kuasa Sudah Diberikan Padaku Di Surga Dan Di Bumi Di Langit Dan Bumi Jadi Seluruh Kuasa Diberikan Pada Yeshua Siapa Yang Memberikan Kuasa Yohanas 17 Ayat 1 dan 2 Yeshua Sedang Mengangkat Matanya Ke Langit Ke Surga Dan Berkata Pada Bapak Bapak Muliakan Waktunya Sudah Tiba Jamnya Sudah Tiba Muliakanlah Anakmu Agar Anakmu Juga Dapat Memuliakan Engkau As Thou Has Given Him Power Sebagaimana Engkau Sudah Kasih Anak Power Jadi Yang Memberikan Power Ini Adalah Bapak Bapak Kasih Power Kepada Anak Seluruh Power Dan Kata Power Di sini Di dalam Bahasa Yunani Terdapat Di Concordance Kodenya Adalah G1849 Greek Adalah Exosia Yang Artinya Adalah Authority Autoritas Strength Power Kuasa Jadi Nama Ini Adalah Konteks Adalah Autoritas Kuasa Sudah Bapak Berikan Pada Anak Jadi Otoritas Bapak Adalah Otoritas Anak Juga Dan Apapun Yang Anak Itu Lakukan Itu Sejalan Dengan Otoritas Bapak Jadi Dalam Nama Anak Yahshua Sudah Ada Otoritas Dari Bapak Otoritas Surga Sudah Diberikan Pada Anak Yaitu Yahshua Dan Secara Fokus Dari Matius 28 Ini Ad 18 Sampai 20 Kalau kita Baca Ad 18 Siapa Fokus Yahshua Sebagai Anak Son Yahshua Adalah Fokus Center Dari Tiga Ayat Ini Seluruh Kuasa Sudah Diberikan Pada Anak Bapak Yang Kasih Kepada Anak Oke Yonus 5 Ayat 22 Karena Bapak Sendiri Tidak Menghakimi Manusia Tetapi Telah Memberikan Seluruh Penghakiman Kepada Anak Jadi Seluruh Penghakiman Diberikan Pada Anak Yonus 5 Ayat 26 Sebagaimana Bapak Meliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikianlah Bapak Memberikan Pada Anak Untuk Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Dan Telah Memberikan Anak Otoritas Untuk Melakukan Penghakiman Juga Karena Dia Adalah Anak Manusia Jadi Hidup Ada Dalam Anak Otoritas Sudah Diberikan Pada Anak Dari Bapak Jadi Dalam Nama Anak Terdapat Otoritas Dari Bapak Di Dalam Nama Anak Dan Kita Juga Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Melalui Anak Juga Kita Menerima Melalui Nama Anak Nama Yeshua Kita Menerima Kuasa Ruah Hakodes Itu Kalau Mau Dijabarkan Lebih Detail Ayat 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 20 Katakan Dan Ajarlah Mereka Segala Sesuatu Yang Sudah Saya Perintahkan Pada Kamu Yang Sudah Yeshua Perintahkan Ini Perintah Dari Yeshua Kira Boleh Kita Potong Potong Tidak Hanya Sekedar Baptisan Oke Tapi Semua Dan Dalam Seluruh Pengajaran Dari Yeshua Dia Tidak Pernah Menyampaikan Bahwa Ada Tiga Tuhan Ada Begitu Banyak Bukti Dia Mengatakan Hidup Yang Kekal Itu Adalah Mengenal Bapak Sebagai Satu-satunya Tuhan Yang Benar Dan Anaknya Yeshua Yang Dia Utus Dia Berkali-kali Memberikan Penjelasan Tentang Siapa Tuhan Yang Benar Siapa Bapak Adalah Tuhan Dia Berkali-kali Menyatakan Dirinya Bahwa Dia Adalah Anak Bapak Anak Dari The Only True God Dan Roak Hoko Dia Ajarkan Sebagai Rohnya Roh Bapak Tidak Bertetangan Dengan Kesaksian Dari Taurat Dan Kalau Kita Mengikuti Perintah Ini Ajarkan Segala Suatu Yang Yeshua Ajarkan Kepada Murid-murid Dia Mengajarkan Bahwa Ada Satu Tuhan Yaitu Bapak Dan Anaknya Yeshua Adalah Anak Bapak One God And His Only Begaten Son Dan Kita Menerima Ruah Kodes Jadi Fokus Dari Ayat 18 Adalah Otoritas Diberikan Pada Anak Bapak Berikan Pada Anak Matus 28 20 Adalah Tentang Anak Bahwa Anak Akan Menyertai Kita Sebagai Umat Sampai Akhir Jaman Dan Bagaimana Yeshua Bisa Menyertai Kita Sampai Akhir Jaman Melalui Ruah Hakodes Ad 18 Bapak Berikan Otoritas Pada Anak Matus 28 20 Yeshua Menyertai Kita Melalui Ruah Kudus Ruah Hakodes Jadi Inilah Bapak Anak Dan Ruh Kudus Kita Tidak Menyangkal Bahwa Dalam Alkitab Mengajarkan Ada Bapak Ada Anak Ada Ruh Kudus Dan Mereka Bukan Trinitas Atau Satu Tuhan Dalam Tiga Tiga Dalam Satu The Only True God Is The Father Dan Satu Tuhan Yang Benar Ini Memiliki Anak Yaitu Yeshua Yang Dia Utus Dia Berikan Pada Dunia Dan Roh Hakodes Adalah Roh Tuhan Roh Suci Kuasa Yang Mau Diberikan Yang Membukan Kita Untuk Menjadi Serupa Dengan Yeshua Menjadi Juru Kabar Juru Kabar Yang Menyampaikan Kekabaran Injil Sampai Keseluruh Dunia Di dalam Buku Kerinduan Segala Zaman Di Share Of Ages Aman 166 Dikatakan Ketika Yeshua Kristus Melayani Di Bet Bet Tsukid Atas Sana Ia Yaitu Yeshua Masih Tetap Melalui Rohnya Melayani Gerejanya Di Bumi Dia Terpisah Dari Begitu Jauh Dari Mata Yang bisa Melihat Mata Fisik Kita Tetapi Janjinya Tetap Tergenapi Aku Akan Menyeritai Kamu Sampai Akhir Zaman Matus 28 20 While He Delegates His Power To Inferior Ministers Ketika Dia Mendelegasikan Memberikan Kuasanya Kepada Pelayan Hambanya Yang Lemah Di Bumi Ini Dia Kasih Roh Kudusnya His Energizing Presence Hadiratnya Yang Membangunkan Memberikan Energi Ada Masih Tetap Dalam Gerejanya Jadi Yeshua Menyeritai Kita Sampai Akhir Zaman Bukan Secara Fisik Tetapi Melalui Rohnya Dia Ada Disini Melalui Roh Nya Jadi Apa Maksud Dibaptiskan Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Semuanya Adalah Tentang Anak Kita Bisa Sampai Kepada Bapak Melalui Anak Kita Bisa Terima Ruah Hakodes Melalui Anak Juga Dan Murid Membaptiskan Hanya Dalam Nama Anak Saja Dan Nama Yeshua Dan Setelah Itu Melalui Karena Mereka Mereka Memberikan Menumpangkan Tangan Pada Orang Yang Sudah Dibaptiskan Nama Yeshua Ruah Hakodes Dalam Nama Yeshua Itulah Segala Sesuatu Yang Diajarkan Yeshua Kepada Murid-muridnya Sejak Awal Dan Apakah Ayat ini Diubah Atau Tidak Bisa Jadi Matius 28 19 Karena Dalam Buku Waya Sendiri Mengatakan Bahwa Celakalah Orang Yang Menambah Nambahkan Atau Meniadakan Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Ini Begitu Juga Yang Perintah Dari Torah Karena Setan Akan Berbuat Segala Macam Pekerjaan Untuk Membuat Pengertian Menjadi Buyar Tapi Roh Kudus Atas Untung Roh Kudus Orang-orang Yang Pembelajar Dengan Sungguh-sungguh Bisa Mengerti Apa Pengertian Yang Benar Dengan Prinsip Yang Roh Kudus Sendiri Tanamkan Belajar Hear a little There a little Prinsip upon Prinsip Line upon Line Diarlah Kita Semakin Mengerti Bahwa Rencana Keselamatan Itu Seperti Apa Melalui Nama Anak Bapak Yaitu Yeshua Sang Mesias Tuhan Memberkati